Karena poin penting HLD adalah dia harus konsisten dengan janji kampanyenya, dengan memilih pembantu-pembantunya baik itu Sekda, Kepala Dinas yang memungkinkan melaksanakan visi-misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Yaddy Jayasantika dalam podcast kabar Banten. Ah, tamu yang sudah lama gak ketemu, ketemu lagi dan ini adalah tadinya mantan anggota KPU Banten, beliau sudah malang melintang di dunia perpolitikan begitu ya. Gue perpolitikan sih, pengamat, juga dosen, dan sekarang banyak dosen nih, Kang Saiful Bahri. Siap Bang Yaddy, alhamdulillah. Wah, ini seru nih perbincangannya karena kita akan memprediksi seperti apa kepemimpinan HLD Agustian, termasuk masa depan Cilegon 5 tahun ke depan. Seru gak ya? Seru ya? Seru, keseruannya mudah-mudahan tidak hanya bagi beberapa yang berkepentingan terhadap perpolitikan Cilegon, tapi seru karena ada kepemimpinan baru di Cilegon yang mungkin mengejutkan hasil pilkada. Bagi masyarakat Cilegon secara keseluruhan. Ya, saya tanya Pak Yaddy, Pak Yaddy, terkejut gak? Udah terprediksi. Ya, memang kita tahu bahwa pilkada Sarantak 2020 di Banten dari empat daerah ya, salah satu Cilegon melahirkan kejutan begitu, di mana ada pemimpin baru, tidak lain pasangan nomor empat ya, HLD Agustian dan Pak Sanuji Penta Marta. HLD itu bukan orang baru dalam politik di Cilegon terutama, dia sudah mencalonkan diri sebelumnya. Sejak tahun 2010 saya ketua Kapuji. Sejak ketua Kapuji ya? Dia nyala dari independen. Lalu yang kedua dia mendapat partai, yang ketiga dia menang. Dan itu kita tulis di kabar Banten soal HLD menang pilkada setelah hat-trick mencalonkan diri. Dan HLD itu yang catatan kita, orang ketiga belas yang memimpin Cilegon, masih dari administratif ke sekarang, dan orang ketiga yang jadi wali kota hasil pilkada langsung. Yang pertama Almarhum Pak Aad, lalu Pak Iman, sekarang Pak HLD. Nah, kita bicara soal HLD. Kita tahu bahwa backgroundnya adalah seorang sales ya, sales kendaraan. Pemasar lah. Pemasar ya. Dia lebih senang bisa pengen nyala. Lalu kemudian terjun ke politik, dan sekarang jadi wali kota. Nah, Pak Saipul, Anda sebagai salah satu orang yang mengendal HLD sebagai ketua KPU, artinya melihat ya, lalu sehingga orang mengamati, apa yang akan terjadi di bawah. Kita tahu bahwa 10 tahun belakangan, sebelumnya, bukan 10 tahun dong, 15 ya, artinya ada keluarga jombang gitu ya, dari Pak Aad ke Pak Iman, terus ke Bu Ati dengan Pak Edi ya. Nah, sekarang berganti kepimpinan di luar itu, dan seorang HLD Agustian. Apa yang Anda prediksi soal gaya kepimpinan HLD ke depan? Oke, yang pertama tentu pasangan Pak HLD dan Pak Sanuji Penta Marta harus betul-betul memanfaatkan momentum kepercayaan masyarakat dengan memilih pasangan ini, yang walaupun hanya diusung dua partai sebenarnya, dan dengan kursi yang pas-pasan sebenarnya, dan tentu secara kalkulasi politik kan awalnya tidak diduga, walaupun survei yang saya dapat laporan dari yang bersangkutan sendiri sebelum daftar, itu mengklaim surveinya tinggi. Oke, tetapi satu hal, apapun yang terjadi, ini fakta HLD menang, dan dihadapkan bahwa dia akan memimpin birokrasi, yang juga ya berbeda antara dia dulu menjadi brand manager dengan kepala daerah itu berbeda. Pertama, tentu kaitan dengan banyak peraturan perundangan dan segala hal yang bersifat birokratis. Satu hal yang mungkin, ya belum sama sekali pengalaman Pak HLD di atas itu. Tapi pada poinnya sebenarnya, prinsip birokrasi kita ini kan semakin kesini mengarah pada apa, birokrasi yang modern ya, birokrasi yang modern dengan prinsip pelayanan prima, yang sesungguhnya mengadopsi prinsip manajemen perusahaan yang semakin modern, sehingga sebenarnya, kalaulah kemudian Pak HLD menggunakan gaya kepemimpinan ketika dia menjadi brand manager, tentu yang harus diperhatikan di samping profesionalisme, karir, itu tentu juga adalah hal-hal yang di birokrasi sejak lama adalah kecenderungan politik di kalangan birokrat. Nah, kecenderungan politik di kalangan birokrat ini yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara yang faktor, dia sebelumnya adalah lebih dekat kepada tarolah kubu yang memimpin Kilgut sangat lama, kita sebut dengan Jombang gitu ya. Tetapi ketika kemudian berpindah kepada Pak Edy Aryadipun, seungguhnya tetap, itu kan masa pergantian transisi Pak Edy kan sebentar sekali, dan tetap Pak Edy masih didampingi oleh keluarga Jombang. 13 bulan PLT, sekarang hampir tahun 22 tahun. Jadi kultur birokrasi yang sejak berdirinya kota Cilguan yang dipimpin Pak Aad, langsung diteruskan oleh beberapa anaknya, ini suka tidak suka, sudah menjadi budaya yang mengakar, budaya yang hampir semua pejabatnya juga relatif juga kan binaan. Biasanya kalau bicara loyalis ya hampir semua yang sekarang punya jabatan kan loyalisnya beliau. Ini yang menjadi tantangan. Nah Pak Exempel, kalau kita bicara tentang kepemimpinan baru, itu selalu dihadapkan dengan harapan yang tinggi ya. Pasti harapannya lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu kemudian dalam prakteknya nanti yang dihadapi adalah, masyarakat akan membandingkan kemudian dengan yang lama. Ini tentu jadi tekanan psikologi ini buat Edy untuk bisa lebih, lebih katakanlah, lebih hebat begitu dari sebelumnya. Karena masyarakat akan membandingkan dengan sebelumnya. Dan itu terjadi di daerah di Banten ya, yang artinya ketika petahana kalah, ini dianggap sebagai harapan baru gitu ya, harapannya akan lebih hebat dari sebelumnya. Ternyata kemudian ketika standar, katakanlah sama saja, itu kekecewaan mulai muncul. Periksi mulai malah mulai menjadi aroma yang justru menjadi bumbu, bukan lagi keberhasilan, malah aroma periksi di internal yang menjadi muncul ke permukaan. Nah, bagaimana dengan Heldi dengan potensi itu? Pertama, saya ingin menambahkan kembali tentang potensi kemungkinan ke depan setelah pasangan Heldi di Latik ini, tentu kita punya contoh yang tidak jauh-jauh lah. Kota Serang, di mana ketika pergantian kepemimpinan yang tadinya dari keluarga, Dembang? Ya, bukan di Kota Serang. Oh, Kota Serang. Ya, di Kota Serang lah kita mencintai Kota Serang. Oh, maksudnya yang harapan baru itu? Ya, di Kota Serang saja. Nah, ternyata juga faktanya juga tidak terlalu. Sesuai ekspektasi itu ya? Contoh ini juga harus menjadi catatan buat Pak Heldi. Kepemimpinan di Kota Serang yang awalnya diharapan karena ada pemimpin baru, dengan suasana baru dari iklim, kultur politik sebelumnya lah kita sebut ya. Yang tentu ini harus jadi pelajaran. Karena kepala daerah tidak bekerja sendirian. Satu hal. Dia tentu harus juga memilih pembantunya lah kira-kira. Sebagai tim. Tim work, tim kerja yang solid. Nah, tim kerja ini kan sebenarnya sudah diatur. Ya, karena di situ ada berjakat. Di situ juga sudah ada pilihan-pilihan apa sumber daya manusia yang memungkinkan. Tapi poinnya kan tadi. Ya, tentu ya yang relatif tidak malah menjadi kerikil dalam mengimplementasikan visi-misi ketika dia berkampanye. Karena poin penting heldia adalah dia harus konsisten dengan janji kampanye-nya. Dengan memilih apa, pembantu-pembantunya baik itu sekda, kepala dinas yang memungkinkan melaksanakan visi-misi. Tentu dengan strategi yang win-win solution ya, tidak ekstrim gitu loh. Sehingga saya sebagai orang Cilgon juga berharap tidak menggunakan istilahnya politik balas dendam atau politik sapu bersih. Karena yang lebih penting buat Pak Heldi adalah kejelian dia untuk menjadi leader bahwa yang lebih penting kan mereka jangan sampai bekerja untuk seorang kepala daerah. Siapapun aparatur si pendegara dengan jabatan mulai eselon 2, eselon 3, eselon 4 atau setaf sekalipun tetap sempurna dia adalah abdi negara, ngabdi kepada masyarakat. Bahwa kemudian ada leader ya, ada leader yang tentu dengan segala kebijakan-kebijakan ya itu semua orang sudah tahu. Tapi justru sekarang Pak Heldi harus tampil bagaimana dia tetap adalah seorang kepala daerah, wali kota, leader tapi dia tetap memahami situasi birokrasi di Cilgon. Kalau menurut Pak Heldi harus ada pembendahan birokrasi ya tentu. Sekali lagi, dengan langkah yang win-win solution. Bukan karena berdasarkan persendam tadi. Nah, di depan dihadapkan dengan kita tahu bahwa proses lelang jabatan sekda itu kan sudah terjadi. Lalu kemudian sudah tiga besar dan menentukan siapa yang berhak dilantik. Saya pikir ini salah satu dilematis yang pertama yang akan dihadapi Heldi ya. Kalau kita lihat. Dan kita bisa belajar tuh dari, ada di daerah, kalau saya belum menyebut silahkan. Ketika bicara tentang tadi hati-hati dengan, memang ada keparnoan begitu ya. Saya melihat begini, Kang Sebul. Ketika menggantikan pertahanan itu, beban psikologinya tinggi. Salah satu yang dihadapi, yang saya lihat, pemimpin baru yang menggantikan pertahanan. Ada beban psikologis. Parno berlebihan bahwa dia, siapa yang bisa dia percaya. Karena mungkin sudah berapa lama dipimpin oleh yang lama begitu ya. Lalu kemudian dia mengambil opsi, salah satunya ada di Banten, ketika kekhawatiran itu muncul, kemudian mengambillah birokrat atau top birokrat lagi. Orang yang sudah tidak, katakan bukan beredar di lingkungannya, dari luar begitu ya. Dan risiko yang harus dihadapi adalah soliditas di internal. Artinya bahkan muncul ke luar. Kita yang sudah merintih dari bawah di sini, yang karir teratas justru orang luar. Padahal memang dalam sisi sistem birokrat sah-sah saja. Tapi bahwa dalam realitasnya itu menjadi salah satu yang bisa memicu, katakan hasil soliditas, termasuk bagaimana kepemimpinan birokrat ke depan dipertaruhkan. Gimana tuh? Ya, memang dilema-dilema antara soliditas dan reorganisasi, saya ulang, antara soliditas dan reorganisasi untuk menuju manajemen apartus sipil negara yang efisien efektif, serta sesuai dengan visi-misi calon, itu tidak mudah. Tetapi disinilah sebenarnya ujian pertama, sama seorang yang mengklaim dirinya sukses memimpin institusi bisnis, yang memang indikator-indikatornya kan sebenarnya indikator sangat kompetitif. Karena sekali lagi, Pak Heldi sukses memimpin Toyota Tunas gitu. Kita apresiasi karena memang dia nyari duit. Dia nyari duit, beda, justru menurut saya lebih mudah sebenarnya memimpin pemerintahan. Kenapa duitnya sudah ada? Tidak perlu nyari lagi uang. Tapi bagaimana memanfaatkannya? Tinggal pemanfaatkan, tinggal bagaimana mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya kultural, sumber daya dukungan publik, termasuk yang juga tidak mudah adalah bagaimana membangun komunikasi politik dengan DPRD. Karena suka tidak suka kan, yang menguasai DPRD itu kan juga bukan partai pemenang pilkada. Nah menarik tuh. Tadi disampaikan di awal bahwa Heldi Sanuji diusung oleh jumlah kursi yang pas dan dua partai, berkarya dan PKS. Artinya di luar sana bukan koalisi. Kita tahu bahwa setelah pilkada, jejak politik nampak tuh ya. Terutama dari kubu petahanan gitu. Nah dari ruang itu saya lihat, apakah akan ada juga semacam tantangan hebat Heldi dari parlemen, dari gedung dewan? Ya pertama saya menyoroti bahwa tugas pokok fungsi dan peran DPRD level provinsi, kabupaten, kota itu kan berdasarkan konstruksi di peraturan perundang-undangan memang dia satu paket pemerintahan. Itu yang membuat sehebat apapun kemampuan partai dan kecakapan politisi di DPR provinsi, kabupaten, kota, dia ketika melakukan hubungan kerja dengan eksekutif di daerah, memiliki keterbatasan-keterbatasan. Karena DPRD sendiri bagian dari pemerintahan daerah itu menjadi problem. Jadi bahasa kasarnya nggak bisa saling pesandra. Kalaupun terjadi, yang korban masyarakat. Betul. Apalagi yang diriliskan. Contoh ya, saya ketua partai. Saya ketua DPR, yang memang partainya mayoritas. Terus... Ketua DPR yang baru apa yang lama? Kemudian saya menggunakan kekuasaan sebagai legislator saya di parlemen, maksudnya di DPR, di DPRD, untuk terus mengkritisi, bahkan sangat kritis terhadap kebijakan kepala daerah. Nah, studi saya di beberapa daerah di luar Banten, sering terjadi. Saya melakukan studi tarulah di Kalimantan. Ada saya studi saya, ada bupati yang mem-PLTkan, kepala dinas, lebih dari lima kepala dinas di-PLTkan semua, lebih sampai dua tahun. Itu kan sebenarnya melanggar peraturan. Dibuatlah paripurna, dibuatlah mekanisme dewan, sampai keluar rekomendasi, kirim ke DPRD, kirim ke Mendagri, sampai kemudian berekomendasi, tapi tetap nggak mudah juga. Memberi sanksi gitu loh. Itu jelas kepala daerahnya salah. Maaf ya, itu jelas kepala daerahnya salah. Apalagi maaf, mumpulnya, kalau kesalahan kepala daerahnya itu tidak terang beneran, lebih sulit lagi. Yang jelas-jelas salahnya tidak mudah memberi sanksi kepada kepala daerah. Karena ada aturannya. Dan, memang kompleks kalau kita bicara tentang birokrasi ya, mereka aturannya jelas, lalu kemudian dalam proses apa namanya, panismen gitu ya, seringkali banyak yang terabaikan begitu. Dan, kalau bicara tentang apa namanya, panismen tadi, ada yang lupa juga bahwa, ada hal psikologis yang perlu diingat bahwa, walaupun tidak berpolitik, birokrat, tapi dalam sistem birokrat itu, mereka kan abdi negara. Siapapun pemimpinnya kan harus, secara aturan ya, tapi ketika kemudian balas dendam itu dilakukan, balas dendam politik dilakukan, bayangkan dia yang dari awal berkarir, kemudian hanya, harus tamat, karena apa yang tamat? Hanya karena orang yang datang lima tahunan. Nah, berikutnya nih, kasi-kasi ini makin menarik, ketika bicara tentang kepimpinan tadi, selama dua dekade terakhir, tiga periode bahkan ya, empat periode terakhir, Cilegon dipimpin oleh seorang politisi handal ya, almarhum, dan kemudian oleh Iman, lalu berganti ke seorang birokrat, ke Pak Edi gitu ya, artinya dua ini adalah hal yang lumrah dalam kepimpinan daerah ya, atau politisi birokrat itu sudah lumrah. Nah, sekarang hal baru nih, seorang marketing gitu ya, marketing kendaraan, pengusaha begitu, masuk dalam birokrat. Apa yang dihadapi oleh internal birokrat yang akan pertama dihadapi dengan kepimpinan baru ini? Menurut saya hal yang pertama tentu adalah kaitan dengan gaya kepimpinan, pemimpinan, apa ya, jadi gaya kepimpinan ini yang mungkin bagi sebagian pejabat di dimanapun, ketika dia memang tidak siap, tidak terbiasa berorganisasi, sejak di kampus, atau organisasi terus, atau jika tidak melakukan proses penyadaran bahwa sesungguhnya, era hari ini kan juga terus berubah dengan cepat, perubahan yang lebih cepat kaitan dengan teknologi informasi, kaitan pemanfaatan berbagai sistem informasi, jadi bagian dari kerja-kerja yang satu paket, contohnya semua serba sistem sekarang kan, apapun serba sistem, seperti penganggaran juga seber sistem, masuk sistem semua. Paling krusial penganggaran. Jadi, kalau yang menurut saya sebenarnya tergantung pimpinannya, tergantung kepala daerahnya, saya pikir. Kalau, karena banyak juga di beberapa daerah yang akhirnya kepala daerahnya, taruhlah di beberapa daerah yang justru kepala daerahnya itu seorang akademisi, tapi karena dia mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada, terus dia juga mampu menunjukkan bahwa niatan dia menjadi kepala daerah itu tidak karena motivasi yang tidak baik, potensi tidak baik banyak. Saya pikir semua orang akan support. Yang penting jangan sampai kemudian kepala daerah itu tercium bahwa sebenarnya sama saja. Sama saja bahwa dia juga akhirnya ambisinya ingin membangun maaf bahasa, ingin membangun dinasti baru. Jangan sampai belum apa-apa sudah tercium begitu. Apalagi kalau kita bicara Cilegon, salah satu daerah yang ruangnya begitu sempit. ada jumlah penduduk paling kecil di Banten serba terlihat. Nah, kalau kita bicara kemudian tentang Hildi yang sebagai pemimpin baru yang dihadapkan dengan pemerintahan lama begitu ya. Konsolidasi tentu konsolidasi tidak hanya menyangkut soal eksekutif bagi Satip tapi bagaimana menyenirikan semua elemen masyarakat termasuk misalnya lawan kalau kita lawan politik yang sudah terbuka kan hanya di Ali Mujahidin sudah apa termasuk IE gitu ya Pak IE yang satunya seperti apa konsolidasi yang harus dibangun dengan keluarga kata-kata keluarga Jombang saya pikir kita dapat belajar ya dari termasuk dengan Pak Edim saya pikir kita dapat belajar suka tidak suka adalah praktek yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak suka saya pikir perlu juga semua pemimpin membaca ulang bagaimana kemudian seorang Jokowi yang terpilih dua kali tetap dia membangun komunikasi dengan kompetitornya Prabowo yang tetap akhirnya sampai didesain pertemuan sampai di kereta itu kan juga unpredictable tidak diperdiksi akan bertemu manusia ini bisa dilahirkan terakhir akhirnya dengan kemampuan komunikasi verbal dan dengan kemampuan komunikasi nonverbalnya ternyata Prabowo akhirnya mau bergabung itu kan satu kepiawean melakukan komunikasi nah nah itu dilakukan oleh Pak Hildi walaupun ini tentu berbeda berbeda presiden dengan wali kota kan berbeda tapi poinnya adalah tentu Pak Hildi saya yakini dengan karakter dia yang seorang sales yang terjun dari bawah dia paham betul bagaimana poinnya adalah dia adalah sesungguhnya adalah pelayan publik apalagi serang jelas-jelas dia pelayan publik yang dibiayai oleh uang negara yang duduk di atas kursi negara juga kursi rakyat bukan kursi atas prestasi kinerja pribadinya ya ya tinggal menurut saya sebelum dilantik bisa melakukan komunikasi ya tingkat tinggi lah ya dengan Bu Ati dengan keluarga besarnya termasuk mungkin dengan maaf ya dengan Pak Iman sendiri saya pikir tidak ada salahnya dilakukan komunikasi karena niatnya jangan salah Pak Hildi niatnya harus demi membangun Cilugan masa depan yang untuk bersama jadi tagline-nya harus Cilugan bersama Cilugan untuk bersama bersama itu semua elemen ya ya semuanya apalagi Cilugan kan kota metropolis kota urban sayang kalau dirunut dari kakek nenek moyang saya tidak juga harus mengkuar-kuarkan gitu kan bareng Bu Yute Ning Perkubang Sari nggak juga begitu faktanya memang kita Cilugan itu kota urban yang harus menerima semua siapapun makanya ketika saya menjadi Dewan Penasehat Ikatan Mahasiswa Cilugan saya bilang yang kita sebut dengan Mahasiswa Cilugan itu siapapun mahasiswa yang punya komitmen untuk membangun Cilugan dengan status dia mahasiswa dia adalah mahasiswa Cilugan saya termasuk orang yang hidup dengan ikat apa keluarga mahasiswa Cilugan saya kuliah di Bandung saya hidup dengan banyak alumni-alumni yang luar biasa kan dan memang Cilugan salah satu daerah yang maksud saya dinamis dan terbuka dan terbuka dan itu sebetulnya jadi modal ya itu modal sosial yang harus terus dimanfaat digali oke kita akan kembali lagi kita akan bahas lebih dalam lagi soal bagaimana Cilugan ke depan banyak program yang di ini kan di RPGMD sebelumnya Pak Edy yang belum teraksana belum selesai jadi kita akan bahas setelah jeda berikut oke balik lagi udah ya balik lagi ke podcast kabar Banten masih bersama saya Yadhi Jay Santika dan Kang Seppel Bahari Kang menarik itu soal konsolidasi ya bahwa kemarin Pak Hildi dari Bajuwangi saya lihat ketemu Pak Abdullah Azwar Anas ya salah satu kepala daerah yang punya prestasi luar biasa dan ya kita sih berharap bisa diterapkan di Cilugan walaupun saya yakin ada kultur dan sejarah yang berbeda pasti kan ya yang akan dihadapi oleh Pak Hildi untuk menerapkan apapun itu termasuk adalah yang dihadapan soal tadi itu bahwa kehadiran Hildi sebagai pemimpin baru akan dipertaruhkan ketika dia mampu melibatkan semua pihak dalam proses kebijakannya pembangunannya dan menurut saya itu agak berat kalau tidak dilakukan beberapa hal termasuk konsolidasi gimana itu ya pertama saya pikir bagus juga apa belajar ya belajar success story terhadap kepala diri yang sudah sukses motivasi bagus apalagi kan Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi itu kita tahu betul itu bukan hanya publikasi media karena memang faktanya bahwa Banyuwangi yang daerah yang tidak ada prediksi tidak punya potensi yang strategis tiba-tiba karena leadership pemimpinan yang kreatif inovatif dan kepemimpinan yang partisipatif jadi ada tiga poin kepemimpinan yang inovatif kreatif tapi tetap di backup dengan partisipasi publik artinya justru partisipasi itu sebagai basic basis dari inovasi dan inovasi dan kreativitas poinnya kan disitu bahwa kemudian kebetulan namanya Abdullah Azhar Anas tetapi poin nilai prinsip-prinsip prinsip-prinsip tiga tadi itu kalau dilaksanakan oleh Pak Heldi ya oke makanya Pak Heldi menurut saya bisa juga melakukan langkah-langkah apa yang kita sebut dengan membuka ruang partisipasi itu makanya dia mengundang berbagai elemen ya di kota Cilgon yang tentu Pak Heldi harus menerima masukan dari berbagai pihak ya dari menjadi pendengar untuk dia mengundang tokoh-tokoh ya kira-kira apa menurut para tokoh ini Cilgon ke depan yang tentu saja ya harus berdasarkan visi misi ya ketika dia berkampanye tetap koridornya adalah visi misi karena seorang kepala daerah tentu akan berbahaya kalau dia keluar dari rel visi misi dia tapi poin tadi poin bahwa partisipasi publik itu adalah dibuka ruang dengan konsisten itu yang saya percayakan dilakukan PLD dengan teknisnya silahkan itu otoritas kepala daerah tapi sekali lagi bagi saya itu bisa dilakukan seperti Anies Baswedan ya sebelum dia dilantik jadi gubernur dia bikin tim ya tim transisi ya transisi yang harusnya tim saya itu itu betul-betul mewakili ya dari berbagai unsur yang ya tentu mewakili unsur yang apa istilahnya berimbang ya tidak hanya dari unsur politisi maksud saya juga ada unsur yang kita sebut dengan unsur akademis yang paham ada unsur profesional gitu ya ada unsur toko masyarakat ya sehingga nanti dari tim transisi ini setelah dilantik bisa undang lagi ya untuk nanti bisa jadi dipublikasi atau bisa jadi online atau daring supaya masyarakat melihat sebenarnya toko yang diundang dibicara apa menyuarakan apa perlu gak tim transisi itu sampai masuk ke lingkungan pemerintah ya perlu tidak perlu enggak ya menurut saya enggak masalah selagi selagi publik tahu bahwa tim transisi ini juga tidak punya otoritas normatif artinya dia tidak punya sifat memaksa kalau institusi walaupun sekali lagi ada undang-undang keterbukaan informasi publik ya artinya tim transisi juga harus dibekali dengan pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik jangan sampai kemudian hal-hal yang menurut undang-undang keterbukaan informasi publik dikecualikan kemudian dia berstatement atau dia ngeluh ini gimana saya ini masa mereka pelit informasi mereka gak buka itu juga jangan sampai kalau saya kayak gini nih ada rumah nih saya ngontrak yang lama sekarang saya pun ngontrak yang baru saya belum selesai ngontraknya kalian pun udah cek-cek rumah saya kering disitulah yang kita sebuah dengan kemampuan komunikasi makanya saya bilang cara atau kemampuan komunikasi itulah yang kita sebut dengan etika etika kan tadi dan penting komunikasi itu betul dan komunikasi tidak selalu dengan kata-kata I hit atau I love tanpa ngomong I hit tanpa ngomong I love dengan mimik saja kan kita sudah mengekspresikan kata orang sih apa yang disampaikan kadang-kadang gak penting ketika cara yang disampaikan jadi salah cerita gila saya komunikasi nah kami bol kita bicara langsung ke tentang tadi agenda 100 hari perlu gak sih ya sebenarnya ini kan terminologi marketing politik ya serta apa program 100 hari program kerja 100 hari itu kan program politik ya kalaupun itu mau diadakan tidak juga masalah justru yang lebih penting menurut saya adalah tadi kepala daerah ini jangan sampai kemudian apa langkahnya tidak sesuai dengan misi-misi satu jangan sampai tidak sesuai misi-misi yang kedua agenda terdekatnya ini kan juga banyak terutama penataan birokrasi penataan birokrasi antar lain kan bagaimana menyiapkan tim kursi kursi-kursi yang kosong yang kosong sebagai pelayanan gerda terdepan yang strategis tarulah sekda kepala dinas itu kan jabatan-jabatan strategis bukan karena jabatannya tapi karena tugas pokok fungsinya dan kekosongan itu sebetulnya akan jadi bibit-bibit bukan konflik saya lihat soal kepastian karir orang dan itu seringkali menjadi gejolak di internal ya wajar lah apa yang menjadi kecuali kalau sekarang edaran mendagri misalnya tidak boleh melantik setelah 6 bulan setelah atau sebelum itu kan ketika di perjalanan itu dibiarkan kosong itu akan menjadi gejolak nah kalau kita bicara tentang 100 hari kalau kita lihat misalnya katakanlah bahwa pilkada ini meninggalkan banyak kubu ya meninggalkan pertarungan hasilnya sisa pertarungan sepakat gak sisa pertarungan yang jika tidak dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan berlanjut begitu nah sepak apa langkah pertama yang dilakukan Haley sebelum kemudian pasang teamwork apa lalu mengejabarkan RPGMD misi-misinya dia langkah yang paling sebelum pelantikan apa transisi dari dia mau sebelum pelantikan kalau kalau ya tadi itu menurut saya kalau dipandang pilkada apa menyisakan puing-puing yang berserakan ya bagaimana kemudian puing yang berserakan itu ditata menjadi sebuah konstruksi yang menarik yang fungsional bukan hanya menarik tapi fungsional ada fungsinya nah itu tentu dilakukan dengan kebesaran hati seorang leader kebesaran hati sifat kenegawan seorang leader seperti yang saya bilang tadi sudah ada contohnya walaupun menang pilpres tapi saya mendatangi bahkan saya memohon kapan kita bisa ketemu tapi tentu cara saya berharap ini bukan hanya sekedar apa lips apa tidak buat media darling bukan hanya media darling bukan hanya sekedar marketing saja marketing politik maksud saya bukan hanya sekedar pemanis atau sekedar bahasa-bahasa politik saya tidak berharap itu sekedar bahasa-bahasa politik karena akan dinilai nanti apakah sekedar bahasa-bahasa politik atau betul-betul kesungguhan sekali lagi tidak akan bisa dibohong dan kalau itu tidak lolos bisa terjebak dalam persoalan-persoalan yang tidak penting begitu ya artinya untuk melangkah ke depan kalau konflik ini tidak selesai artinya bukan konflik apa perbedaan perbedaan politik yang bisa makin tajam kan tidak bagus makanya saya kalau ditanya jadi momentarin kalau jadi Pak Hildi gimana saya bilang pertama oh saya ini beranda ya pertama sebelum dilantik saya akan berusaha bagaimana pelantikan saya menjadi pelantikan semuanya makanya lawan saya undang bukan lawan ya artinya kandidat yang lain yang tidak seberuntung saya lah begitu saya undang termasuk petahana begitu dilantik nah baru itu kita semua elemen diundang kita mendengar apa keinginannya ini loh pesimisi saya tadi bilang gak bisa keluar dari pesimisi tapi kita bisa memodifikasi gitu ya dengan mendengar semua pihak nah itu mungkin itu mungkin tidak dilakukan ya dalam praktek politik karena kepala wali kota bupati itu adalah yang gak datang orang publik tahu ya tidak mungkin justru yang lebih penting hari ini justru adalah pembuktian menurut saya pembuktian bahwa Pak Hildi adalah sosok yang memang akan mewujudkan mimpi masyarakat yang memilih atau tidak memilihnya bahwa Cilip kan memang harus lebih baik untuk semuanya betul nah itu dan sekali lagi di pribadi Pak Hildi dan Pak Sanuji ini kan memiliki apa model sosial yang sudah ada melekat pada diri masing-masing karena saya juga kenal dengan Sanuji Penta Merta yang sebelum di Tua Partai PKS saya kenal beliau sehingga kemampuan dua-duanya untuk bagaimana membangun komunikasi dengan semua segmen baik itu atas bawah kiri kanan gitu ya itu dilakukan dengan baik jadi poinnya adalah kemampuan membangun Cilugan bersama untuk bersama nah bicara dengan nasib saya sampaikan bahwa kalau lihat RPJMD sisa dari Pak Edi dan Bu Atin dari sebelumnya itu kan masih banyak menurut saya proyek besar Cilugan memang dalam sisi pembangunan banyak proyek-proyek besar salah satunya soal jalan lingkar utara lalu spot center menurut Kang Sepul itu akan berlanjut artinya yang sebelum sebenarnya akan berlanjut karena saya lihat pasti kalau dalam pikiran saya mungkin pertama latar belakang dan pemahaman ini kalau bangun ini buat apa artinya kan saya paham nggak nih maksud tujuan pembangun ini dan kalau melihat soal Heldi dan kepimpinan yang lama akan berlanjut ke nasibnya ya berlanjut atau tidak tergantung bagaimana apa pasangan Pak Heldi dan Sanuji memandang proyek strategis pembangunan ini dalam perspektif gini apa ketika proyek ini kemudian menyedot anggaran yang tidak memungkinkan program dia kan tarulah program dia yang paling penting adalah janji-janji tarulah kepada RTRW kepada masyarakat yang belum bekerja untuk dia memiliki pendapatan yang lebih penting sebenarnya bukan bekerja memiliki pendapatan dan persepsi kita bekerja itu kan kerja di perusahaan kerja di kantor justru Pak Heldi hadir dengan alternatif UMKM ini kan saya pikir harus dibuktikan tapi kan disupport anggaran nah itu yang harus segera dibaca dengan cermat postur anggaran yang memungkinkan visi-misi dia bisa dilaksanakan bahwa kemudian dengan minim apa keterbatasan anggaran proyek-proyek strategis yang pada RAK pemimpin sebelumnya tidak dilaksanakan ya jelasnya saja pada publik tidak dalam pengertian politis gitu loh artinya ya saya ngapain itu kan program wali kota yang dulu saya gak mau nanti kalau saya lakukan oh yang sukses ya berpikirnya jangan itu jadi argumentasinya ini adalah argumentasi ketersediaan anggaran prioritas pertanyaannya mana yang prioritas dalam kepemimpinan Pak Heldy itu yang mengacu kepada dan itu akan dilema juga ya ketika dilanjutkan maka akan menguras anggaran dan perspektifnya akan berbeda bisa jadi wah ini kok melanjutkan yang lama tidak dilanjutkan yang sudah terjadi menyedat anggaran besar juga nah ini yang harus dikelola oleh Heldy juga ke depan begitu ya ya jadi karena Pak Heldy selalu memanfaatkan sosial media untuk mengkomunikasikan apapun yang dilakukan oleh sosok dirinya sebagai kandidat yang apa akhirnya kemudian mendapatkan amanat rakyat ya tentu itu lebih diperkuat lagi sama seperti banyak wartawan media yang selalu bertanya kepada saya Pak bagaimana perspek pemilihan pilkada ini dari semua kandidat kan saya sudah bilang bahwa yang kemungkinan memenangi pertarungan ini siapa yang memiliki pasukan udara dan darat yang solid artinya pasukan udara itu yang memiliki kemampuan memanfaatkan sosial media dan teknologi informasi karena hari ini kan apalagi dengan masa pandemi sosial distancing ini kan tidak harus menjadi penghalang produktivitas dan kinerja tidak harus menghalang bagaimana kemudian kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi hanya karena faktor pandemik nah ini kan tantangan kepemimpinan siapapun hari ini yang memimpin di level apapun kepemimpinan itu bukan hanya kepemimpinan politik kepala daerah kepemimpinan manapun hari ini kan harus suka tidak suka ya kita harus era baru yes normal itu normal itu antara lain kita politisi harus siap dengan teknologi informasi termasuk tadi semuanya yang kita lakukan harus terkomunikasikan ke publik meraih simpati hanya cara yang mungkin harus dibedak berbeda tadi kita kita juga titip pesan siapapun yang piawai dengan teknologi informasi jangan sampai kemudian isinya justru indah di layar saja fakta di lapangannya tidak ada ya taunya antenanya rumak sehingga saya berharap harus dikombinasikan antara apa apa keterseberluasan apa yang dilakukan oleh pimpin apa pemimpin yang kita cinta yang kita pilih dengan pemimpin kemudian yang hadir langsung di tengah masyarakat istilah dulu kan belusukan jadi bagaimana mengkombinasikan dia tetap dekat di mata dan kemudian di hati masyarakat tetapi dalam tempo yang sama dia memang benar-benar ada ketika masyarakat butuh betul yes dan ada itu bisa jadi bukan hanya datang orangnya tapi ya kalau masyarakat lapar ya bukan hanya dikasih makan dalam pengertian nasi bungkus karena itu tidak menyelesaikan masalah utama masalah utama kan tidak memiliki pendapatan betul saya ulang jadi oh jadi sebenarnya problem kita bagaimana semua warga itu punya pendapatan kalau orang sudah punya pendapatan kan enggak ada kemiskinah kalau kerja bisa sendiri cuman menghasil apa enggak gitu ya ya tidak tidak semua orang yang bekerja menghasilkan hanya berpendapatan untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar dasar hidup itu yang sebenarnya menjadi kewajiban dasar seorang pemimpin kan betul dan kalau kita tuh sudah sudah bikin kalau mengikuti kabar Bantan TV kita sudah bukan memprediksi ya kita sudah memunculkan sebuah sebuah video tentang bagaimana bahwa waktu itu kita melihat petahana seperti kota serang itu 4 bulan sebelum pencoblosan kita ulas dan ternyata tidak dilanjutkan hasilnya kita hanya menyampaikan bahwa ini seperti kota serang petahana dengan petahana ya waktu itu tidak kita tidak mengulas hasilnya nah hasilnya memang sudah ada baru kita tayangkan kemarin dan memang kalau politik itu kan selalu saya melihatnya politik adalah moment to moment ya ketika ada momen yang sama tidak jauh dari momen yang lain begitu karena moment to moment maka ketika menemukan momen yang sama bukan tidak mungkin hasilnya pun sama dan itu ternyata test case kita berhasil bukan terbukti gitu ya dan kini sekarang Cilagon sudah punya pemimpin baru oke sudah banyak ini banyak yang masuk dan bertanya tapi karena waktu yang nanti kita akan undang Kang Seppo lagi masih banyak prediksi politik bukan hanya soal Cilagon ya nanti kita akan bahas soal Banten dan kita tahu Banten juga sudah mulai kita akan pilgup ya sudah mulai sudah mulai nih sudah mulai lama ya ke Banten 1 Banten 2 nah nanti kita akan undang lagi Kang Seppo dan beberapa pengamat lainnya tentang bagaimana pertarungan setelah pilkada cerentak 2020 kita akan prediksi seperti apa Pilgup Banten yang kemungkinan masih kemungkinan berlangsung 2022 bahkan katanya akan digabung dengan yang 2023 Kang saya dengar dan ini akan seru banget ya ya sangat seru pasti baik Kang terima kasih banyak nih oke sama-sama akan tidak bisa dilepaskan karena proses kepimpinan itu melalui kompetisi bernama pilkada ya tapi setelahnya bahwa masyarakat tetap menjadi tujuan utama baik terima kasih banyak demikian saya saya pamir undur diri Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Terima kasih